Radio Guntur 104,6 FM 104,6 FM Radio Guntur Bali Pasti Guntur, pasti untuk Indonesia Hai Sogun Jumpa lagi nih, kali ini bareng aku ya ya di acaranya Simple DIY Waduh Sogun, kamu apa kabar nih? Udah melo aja nih tiba-tiba gitu ya, tapi serius nih, apa kabar kamu Sogun? Baik-baik semua nih ya, wilayah Singaraja gimana? Cuaca jemuran kamu gimana? Aman gak nih? Karena takutnya gitu ya mungkin di daerah kamu sekarang lagi turun hujan, atau mungkin nih yang daerah Denpasar, waduh Kintamani apa kabar nih? Waduh ngomongin Kintamani disana kayaknya banyak banget gitu ya, banyak banget juga keindahannya jadi pengen jalan-jalan nih tapi bukan pengen jalan-jalan sih di Simple DIY kali ini kita bakal ngobrolin apa lagi nih? berhubung nih Sogun ya 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 juga keinget aja tiba-tiba kalau di daerah Kintamani di Bali itu banyak banget ada tumbuhan jeruk gak sih? kalau gak salah nih ya mungkin boleh deh buat Sogun nih yang asalnya dari daerah Kintamani kamu mention juga gimana pertumbuhan buah disana apakah benar disana itu banyak banget ada jeruknya? karena kali ini kita bakal ngobrolin tentang jeruk nih Sogun tapi gak cuman gitu ya daerah Kintamani aja kalaupun nih Sogun yang ternyata dari luar Bali di daerah kamu itu banyak banget ditumbuhi sama buah jeruk kayaknya kamu perlu banget nih juga join obrolan kali ini di Simple DIY bareng Yaya aduh ini kira-kira mau ngomongin apa sih? udah langsung di awal sebenernya Yaya kasih spoiler ya ada unsur jeruknya nih kali ini kita obrolin Sogun tapi gak langsung gitu ya dan balik lagi juga kalau dari Sogun nih mungkin yang sekarang ada di wilayah Semarang atau mungkin yang dari Bandung, Medan, Jakarta sekalipun nih kalau kamu juga pengen berkabar dengan sanak saudara kamu ayo boleh banget langsung kamu ke radioguntor.com yang pastinya login dulu pakai email kamu supaya bisa ketemu kolam ikutan kirim salamnya enak gitu ya kan kalau misalkan nih sekarang kamu lagi cuaca mungkin di daerah kamu lagi mendukung banget kamu untuk berkabar atau kamu pengen menggalau kali ini boleh ya so kali ini nih Sogun di Simple DIY dari yang tadi Yaya bilang gitu ya langsung nih tiba-tiba aja padahal ya pengen naikin kabar Sogun yang lain dulu sih ya tapi karena udah keinget oh ya di daerah Kintama nih kalau gak salah gitu ya banyak banget ditemuhi dengan buah jeruknya dan lumayan besar-besar gitu ya kan nah gimana caranya nih atau ada apa sih sebenarnya kali ini nih Sogun ya spesial banget kita di Simple DIY akan ngobrolin tentang pengharum ruangan nih Sogun waduh karena jujur nih ya jujur li jujur li sebenarnya Yaya tuh pengen banget punya pengharum ruangan tapi melihat lagi harganya yang juga lumayan nih Sogun ya terus kemarin iseng aja gitu ya searching kira-kira ada gak sih ya pengharum ruangan yang harganya ya kalau bisa sih gak mengeluarkan uang sekalipun kalau bisa gitu ya ternyata ada nih Sogun beberapa yang bisa kita buat pengharum ruangan alami dan itu sama sekali gak mengeluarkan biaya nih Sogun malahan gitu ya aromanya nih katanya juga menandingi beberapa pengharum ruangan yang sudah punya ya nama brandnya lumayan ya mungkin dari kamu yang sama nih Sogun permasalahannya kayak Yaya kali ini pengen banget punya pengharum ruangan tapi gak pengen mengeluarkan uang atau kayak pengen nih aku sesekali berkreasi ayo langsung aja nanti kita dengerin Simple DIY kira-kira ada apa aja dan lagi-lagi nih Sogun yang hara tadi juga ya sempat bilang di awal dari Sogun kalau pengen berkabar nih pengen ikutan kirim salam itu bisa banget kamu langsung ke RadioGunter.com ataupun kamu pengen request lagu nih sesuai dengan suasana hati kamu kali ini boleh banget ya so jangan kemana-mana dulu nih Sogun ya tetap stay tune di 104.6 FM dan juga RadioGunter.com ya udah persiapin satu lagu buat menemani kamu dan seperti biasa nih ya enjoy your music Hai Sogun balik lagi di 104.6 FM RadioGunter Bali pasti guntur pasti untuk Indonesia dan masih nih balik juga gitu ya barengnya ya di acaranya Simple DIY by Do It Yourself dan kali ini kita akan ngobrolin tentang DIY pengharum ruangan dari Sogun karena jujur aja gitu ya terkadang nih campuran dari berbagai aroma yang ada di dalam rumah itu kan bisa menyebabkan baunya juga agak kurang sedap gitu ya dan campurannya pun juga beragam nih entah itu dari aroma masakan atau juga mungkin nih ya kotoran dari hewan peliharaan kamu dan kalau di rumah itu kan gak cuman kamu doang nih ada beberapa anggota keluarga kamu juga yang tinggal dan pastinya setiap hari pas beraktifitas itu menggunakan yang namanya parfum gitu kan dan terkadang nih pilihan parfum di ruangan gitu ya atau parfum yang digunakan di baju itu kan beda-beda dari masing-masing orang nah terkadang itu kecampur jadi baunya agak kurang sedap aja nih gitu Sogun ya agak bingung nih sebenarnya baunya bau vanila atau bau apa nih jadi terkadang memang perlu kita netralkan juga bau-bau yang ada di dalam ruangan nih Sogun dan tenang aja ya karena kali ini kita DIY-nya pengharum ruangan itu dari bahan alami so pastinya ya tidak akan mengeluarkan banyak biaya nih Sogun atau kalaupun nih Sogun ya dari kamu yang memang sudah punya pengharum ruangan yang kamu beli tapi gak ada salahnya dong kalau misalkan nge-DIY juga hitung-hitung nih bisa kamu gunakan waktu luang kamu untuk berkreativitas terus juga ada stok tambahan dong kalau misalkan pengharum ruangan yang udah kamu beli habis tiba-tiba dan pas kamu lagi tidak ada duit itu bisa kamu gunakan tentunya dan karena tadi di awal Yayas sempat bilang gitu ya daerah kintaman nih kalau gak salah gitu ya disana itu banyak banget ada jeruk dan pas banget nih Sogun kayaknya nih ya kamu di rumah pasti juga punya mungkin satu atau sampai berapa buah gitu ya buah jeruk daripada nih Sogun kamu cuma makan aja buahnya tentunya terus kamu buang di kulitnya lebih baik dikreasikan nih Sogun karena itu bisa menjadi pengharum ruangan loh Hi Sogun balik lagi di 104,6 FM Radio Guntur Bali pasti Guntur pasti untuk Indonesia dan mengasih nih ya kamu ada di acaranya Simple DIY Do It Yourself kali ini kita akan nge-DIY pengharum ruangan dari bahan alami nih Sogun dan yang pastinya nih ya bahan yang pertama yang ya sebutin ini ada di rumah kamu mungkin ya ya itu adalah buah jeruk nih Sogun mungkin beberapa dari kamu ada yang suka sama buah jeruk ada juga yang gak suka gitu ya ya ini juga namanya pilihan gak boleh disamaratakan Sogun tapi kalau kamu nih pecinta banget sama buah jeruk apalagi wanginya yang segar nih Sogun waduh daripada habis kamu makan terus kamu buang gitu aja kulitnya yang ada menambah sampah aja nih Sogun lebih baik kamu DIY untuk pengharum ruangan yang alami disamping itu juga mengurangi sampah terus juga ya hitung-hitung kamu akhirnya gak keluar uang banyak nih Sogun untuk membeli pengharum ruangan dan karena ini bahan alami nih Sogun ya jangan khawatir karena pastinya bahan-bahan yang kita gunakan untuk nge-DIY si pengharum aman untuk dihirup oleh semua anggota keluarga kamu karena sama sekali nih gak ada unsur atau gak ada bahan-bahan yang mengandung kimia nih Sogun langsung aja kali ya bahan-bahannya itu kamu perlu persiapkan 3 per 4 cangkir air matang terus juga 1 setengah cangkir air mentah nah uniknya lagi nih Sogun ya selain kamu menggunakan daun jeruk perlu nih kamu persiapkan yang namanya daun kemangi tapi dikeringin dulu ya kalau mungkin gitu ya di keseharian kita menggunakan daun kemangi sebagai teman makan untuk lalapen jangan salah nih Sogun karena bisa juga digunakan untuk pengharum ruangan selain kemangi kering nih ya kamu juga pastinya perlu siapkan 1 lembar kulit jeruk dan yang terakhir adalah 1 sendok makan minyak zaitun ataupun minyak esensial yang kamu suka aromenya terus untuk caranya gimana nih ya waduh jangan langsung ya tahan dulu nih Sogun jangan kemana-mana dulu karena ya ya pasti bakal balik lagi dan kita akan bahas tentang cara pembuatan pengharum ruangan dari bahan alami nih Sogun Radio Guntur 104,6 FM Radio Guntur 104,6 FM Hai Sogun balik lagi di 104,6 FM Radio Guntur Bali pasti Guntur pasti untuk Indonesia dan balik juga nih Sogun kamu masih ada di acaranya Simple DIY dan kali ini kita akan lanjut lagi nih Sogun tentang pengharum ruangan alami yang tentunya ini tuh akan ramah lingkungan dan ramah juga di kantong kamu nih Sogun nah kalau tadi nih Sogun ya kita baru sampai di alat dan juga bahannya tapi kayaknya ya ya agak lupa nih menyampaikan ke kamu siapin juga ya panci nih Sogun ya karena ini akan ada sesi rebus-rebusan nih Sogun wih dih mantap nih ya langsung aja untuk cara pembuatannya yang pertama karena ini berbahan dasar dari kulit jeruk nih Sogun tapi gak langsung gitu ya abis kamu makan jeruknya langsung plung gitu aja enggak dong itu kulit jeruknya kamu pisahin dulu baru potong kecil-kecil nih Sogun ya supaya lebih estetik lagi lah ya dan pancinya nih Sogun kamu bisa gunakan untuk menaruh semua potongan dari kulit jeruk terus kamu masukin tadi kan ya suruh kamu persiapkan setengah cangkir air mentah lalu kamu masukkan ke dalam pancinya terus juga minyaknya nih Sogun minyak zaitun ataupun minyak pewangi yang lainnya yang kamu suka jadi kalau misalkan tiga bahan tadi nih udah masuk ke dalam satu wadah baru udah kamu nyalakan kompor kamu di suhu yang paling kecil sambil kamu aduk-aduk nih Sogun sampai mendidih jangan khawatir ya kalau misalkan nanti kulit jeruknya itu agak melembek gitu dan mungkin akan ada sesi-sesi agak menggelikan kok geli sih jadinya dan kalau udah nih Sogun ya kamu cuma perlu untuk mengaduk tiga bahan tadi lebih 15-20 menit aja asalkan dengan catatan nih si kulit jeruknya itu sudah mengeluarkan aroma apalagi gitu ya kan sudah ditambahkan dengan minyak esensial ataupun minyak zaitun nih yang kamu punya dan kalau misalkan udah nih Sogun kamu diemin dulu campuran airnya yang tadi dari kulit jeruk terus juga air sama minyak esensialnya sampai benar-benar dingin dulu dan sambil nih ya menunggu si minyak atau si kulit jeruk itu dingin kamu perlu persiapkan yang namanya botol semprot nih Sogun mungkin kamu bisa gunakan botolnya itu dari bekas kamu punya botol parfum itu jangan langsung dibuang karena itu sangat-sangat berguna nih dan kalau udah nih Sogun ya si kulit jeruknya atau air kulit jeruk yang kamu buat tadi itu sudah dingin baru deh kamu masuk ke langkah selanjutnya yaitu dengan cara kamu saring dulu nih jadi botol yang tadi kamu udah persiapkan kamu taruh dulu di atas meja baru kamu saring nih si air kelapa tadi air kelapa nih air jeruk ya jadi tujuannya disaring nih ya Sogun supaya pada saat airnya itu masuk ke dalam botol semprot si kulit jeruk itu gak ikutan masuk apalagi sama si daun kemangi supaya cuman dapat airnya doang dan kalau udah nih Sogun kamu tinggal aja ke seluruh ruangan di sudut rumah kamu nih Sogun karena udah bisa digunakan dan kalau dari artikel yang ya baca nih ya untuk aromanya itu tahan 2-3 hari ya gak apa-apa sih ya kayaknya setiap hari juga kita bersih-bersih jadi ya masih bisa dong kamu tiap hari semprot-semprotin makin wangi deh rumah kamu dan selain nih Sogun ya pengharum ruangan bahan alami dari kulit jeruk masih ada lagi yang lain kalau kamu nih minta banget sama kopi nah nanti ya juga bakalan sharing gimana caranya kita nge-DIY kopi untuk pengharum ruangan karena ya banyak juga yang ternyata suka dengan aroma kopi ya daripada cuman diminum aja nih Sogun kayaknya bisa dong untuk pengharum ruangan supaya kamu lebih nyaman lagi lebih cozy lagi nih ruangan yang ada di rumah kamu untuk bahan-bahannya pun juga ini mudah ditemukan di rumah kamu Sogun jadi jangan khawatir kalau misalkan kamu harus mengeluarkan banyak biaya karena gak mengeluarkan biaya sama sekali nih ya sama dengan pengharum ruangan dari kulit jeruk ini juga gak mengeluarkan biaya sepeser pun kan so Sogun jangan kemana-mana dulu nih nanti ya ya bakal balik lagi dan kita akan ngebahas atau kita akan nge-DIY lagi pengharum ruangan dari kopi dan buat kamu nih ya Sogun mungkin ada yang pengen request sesuatu DIY dari bahan ini boleh banget langsung kamu di kolom ikutan kirim salamnya radiogunter.com ya 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 tungguin nih Sogun radio guntur 104,6 FM hai guys kamu masih dengerin radio guntur 104,6 FM so stay tune terus ya hai Sogun balik lagi di 104,6 FM radio guntur Bali pasti guntur pasti untuk Indonesia dan balik lagi juga kita masih ada di acaranya simple DIY do it yourself kali ini masih juga akan nge-DIY pengharum ruangan dari bahan alami Sogun dan tadi juga ya ya sempat sedikit spoiler gitu ya kalau yang sekarang kita akan nge-DIY dari bahan kopi nih Sogun karena ternyata banyak banget ya yang suka dengan aroma kopi jadi daripada cuma diminum nih Sogun waduh kalau kamu lagi suntuk terus pengen dapet suasana yang nyaman gitu ya apalagi kalau lagi hujan di rumah kamu nih dan kayaknya perlu banget ada aroma-aroma khusus boleh deh kayaknya kamu juga nge-DIY pengharum ruangan dari bubuk kopi nih Sogun ya ya saranin pakai bubuk kopinya ya karena kalau pakai yang bijinya nih Sogun rade susah nih dan untuk bahan ataupun alatnya pun juga yang kamu nih yang perlu kamu siapin ini tuh sederhana banget Sogun yang pertama kamu perlu siapin gelas gelasnya pun kamu bisa pilih nih mungkin kamu punya gelas yang paling estetik di rumah kamu itu bisa kamu pakai yang kedua kamu perlu siapkan yang namanya bubuk kopi of course ya terus juga sumbu dan juga yang terakhir lilin nih Sogun kalau yang tambahannya sih kamu ya perlu siapin yang namanya panci atau mungkin kalau kamu udah punya microwave itu bisa digunakan nantinya sama kompor nih Sogun oh iya sampai lupa nih kamu juga perlu siapkan sendok makan ya nanti untuk pengukurannya nih Sogun supaya lebih gampang kalau untuk langkah awal di Sogun ya kamu perlu melelehkan dulu si lilin nih Sogun supaya nanti bisa ditata ulang ke dalam gelas estetik kamu jadi kamu lelehkan dulu lilinnya kalau misalkan udah leleh nih Sogun ya baru deh kamu mulai masukkan ke dalam gelas yang kamu udah persiapkan tapi jangan langsung semua nih Sogun mungkin kamu bisa tuangin ke sana itu menggunakan sendok dengan takaran 2 atau sampai 3 sendok makan si lilin yang sudah meleleh nah kalau misalkan nih Sogun ya ternyata lilin yang kamu cairkan tadi pas kamu tuangin ke dalam gelas estetik itu sudah mulai agak keras gitu ya baru deh kamu taburin di atasnya itu bubuk kopi terus tambahin lagi nih Sogun kalau misalkan si bubuk kopi udah masuk tambahin lagi si lilin lelehan si lilin gitu ya mungkin kamu bakal nebak loh ini selama aku masukin ke dalam gelas estetik kan sisanya itu bisa aja beku nih ya nah mungkin nih Sogun ya kamu bisa siasati kalau misalkan udah membeku lagi kamu tinggal panasin ulang jadi ya memang agak ribet tapi endingnya pasti bakal wangi nih ruangan kamu Sogun kalau misalkan ya kamu juga sudah memasukkan si lelehan dari lilin yang tadi sumbunya jangan lupa ya di awal kamu udah masukin dulu ke dalam gelas terus lelehan dari lilin terus kamu ratain dulu gitu ya rasain kalau misalkan lilin yang kamu masukin ke dalam gelasnya udah beku baru deh kamu tambahin si bubuk kopi lakukan itu secara nih Sogun sampai gitu ya lelehan daripada lilin itu memenuhi dari gelas estetik yang kamu punya dan tunggu aja sampai si lilin itu benar-benar beku nih Sogun ya kalau misalkan dihitung itu bisa sampai 2-3 layer lah ya dari si lilin terus juga ditimpa sama si bubuk kopi Sogun estimasinya nih Sogun ya dari artikel yang gaya baca sebagai panduan diperkirakan sih untuk membekukan lilin yang tadi itu paling butuh waktu 1-2 jam mungkin kamu bisa DIY di sore hari kamu baru udah di malam hari sebelum kamu tidur udah bisa kamu nyalain nih Sogun apalagi bagi yang pecinta kopi jangan sampai kelewatan nih ya karena ya bisa jadi kamu bakalan lebih betah di rumah untuk ngopinya ketimbang kamu ke coffee shop akhirnya Sogun dan jangan kemana-mana dulu nih Sogun karena masih ada DIY pengharum ruangan alami dari bahan yang lain ya yang bakal kita bahas so make sure ya kamu juga gabung di radiogontor.com dan kita jangan kemana-mana dulu nih kamu Sogun karena ya bakal puterin satu lagu yang udah menanti kamu so persiapkan diri ini ya dan enjoy your music tentunya hai Sogun balik lagi di 104.6 FM radio Guntur Bali pasti Guntur pasti untuk Indonesia dan masih juga kamu ada di acaranya simple DIY do it yourself dan bareng juga ya kali ini kita ngobrolin tentang DIY pengharum ruangan dari bahan alami nih Sogun kalau yang tadi kita udah ada ngobrolin dua DIY ya yang pertama itu pengharum ruangan dari kulit jeruk jadi bagi yang pecinta banget dengan wawangian segar dari kulit jeruk daripada gitu ya kamu habis makan jeruk dibuang gitu aja dan sampah makin menumpuk nih Sogun lebih baik kamu gunakan nih untuk pengharum ruangan dan gak cuman pecinta kulit jeruk ya tapi yang aroma kopi pun nih yang suka banget ngopi dan ya suka banget dengan aroma-aromanya kopi itu kamu bisa gunakan bubuk kopi yang ada di rumah kamu sebagai lilin aroma terapi ya sekalian juga ya sebagai pengharum ruangan yang bahan dasarnya dari kopi Sogun dan kalau yang sekarang nih Sogun bahannya makin gampang lagi kamu dapetin dan gak ribet juga yaitu pengharum ruangan dari bahan alami daun pandan nih Sogun mungkin ya kalau kamu suka masak beberapa kali mungkin kamu akan menggunakan daun pandan sebagai uangiannya biasanya sih digunakan untuk beberapa sup gitu ya tapi bukan sup yang yang berbumbu keras gitu ya mungkin sup-sup yang manis gitu nih atau mungkin kalau kamu ngeliat emang-emang yang jualan es beberapa kali kan make nih ya dan sekarang juga kamu bisa gunakan untuk pengharum ruangan nih Sogun caranya gimana nih ya gampang banget tapi sebelum ke caranya bahan-bahan dan alatnya juga perlu dong kamu persiapkan nih Sogun dari bahan dan alatnya dulu deh ya kalau alatnya nih Sogun kamu perlu siapkan yang namanya mangkuk tapi ini kembali lagi kamu bisa menggunakan toples mungkin gitu ya atau gelas estetik yang kamu punya terus yang kedua ada talenan ada pisau nih Sogun hati-hati ya penggunaan pisau dan kalau untuk bahannya ya pastinya daun pandan dan ini opsional ya kamu bisa menggunakan aroma atau mungkin minyak tambahan dari minyak zaitun ataupun minyak kelapa ini yang ya rekomendasikan atau mungkin kamu punya ya parfum yang aromanya wangi tapi ngga banget itu bisa kamu tambahin Sogun dan supaya yang makin cantik lagi gitu ya visualnya kamu bisa untuk mempersiapkan yang namanya bunga kamboja nih Sogun waduh kalau kamu nih ya pernah berkunjung atau menginap ke hotel di resepsionisnya kamu mungkin bakal ketemu nih Sogun dan itu wangi kan nah caranya juga kamu gampang banget supaya bisa kamu DIY di rumah nih Sogun dan caranya gampang nih Sogun ya jadi kalau kamu udah persiapin talen pisau dan daun pandannya kamu tinggal iris tipis-tipis lalu untuk mangkuknya gitu ya atau mungkin kamu menggunakan gelas boleh banget kalau misalkan si daun pandan ini kamu udah selesai iris tipis kamu tinggal masukin ke dalam wadah yang kamu siapkan tambahin air nih ya ya kayaknya sampai lupa nih untuk kamu siapin bahannya air juga tentu dong tambahin air baru deh minyak-minyak yang bakal kamu gunakan supaya makin kuat lagi aromanya Sogun bebas ya opsional ini kamu mau gunakan minyak aromaterapi ataupun kamu mau menggunakan parfum yang menurut kamu ini cocok dikombinasikan dengan daun pandan kalau untuk perbandingannya nih Sogun ya antara air dan juga minyak tambahan yang kamu gunakan ya rekomendasiin perbandingannya 2 banding 1 aja udah cukup nih Sogun dan kalau misalkan udah masuk ke 3 bahan yang tadi kamu aduk dulu ya gitu kalau udah keluar aromanya tinggal kamu taruh deh bunga kamboja di atas daun pandannya Sogun jadi kalau untuk pengharum ruangan yang satu ini sih lumayan singkat gitu ya bertahan aromanya Sogun kalau dari artikel yang saya baca ini bertahan ya hingga 1-2 harian aja dan visualnya pun juga mungkin bisa dipertimbangkan di Sogun selain kamu menggunakan bunga kamboja sebagai tambahan mungkin kamu mau menggunakan bunga mawar atau bunga melati boleh banget nih so itu dia ya pengharum ruangan alami dari bahan pandan tapi Sogun masih ada lagi yang lainnya yang bakal kita DIY atau kita persiapkan di Sogun so jangan kemana-mana dulu dong tetap stay tune ya di 104,6 FM Radio Guntur Bali pasti Guntur pasti untuk Indonesia dan kita dengerin dulu satu lagu yang udah persiapkan and enjoy your music Hai guys kamu masih dengerin Radio Guntur 104,6 FM So stay tune terus ya Hai Sogun balik lagi masih bareng Yaya tentunya di acaranya Simple DIY dan kita akan lanjut lagi nge-DIY pengharum ruangan dari bahan alami Sogun ternyata nih ya kalau dari berbagai artikel yang Yaya baca kulit jeruk di Sogun ternyata banyak banget bisa dimodifikasi gitu ya atau bisa di-DIY lagi dalam bentuk yang lain nih kalau yang tadi kita udah nge-DIY pengharum ruangan dari kulit jeruk itu bentuknya nanti bisa di-sprayer gitu ya tapi kalau yang sekarang ternyata bisa nih kita DIY kulit jeruk untuk menjadi lilin aromaterapi juga nih Sogun jadi gak cuman bubuk kopi nih ya dan cara dan bahan alatnya juga sangat mudah nih kamu dapatkan atau kamu buat Sogun dari bahan dan alatnya dulu nih ya yang pertama nih kamu perlu siapkan ya tentu aja kulit jeruk terus juga kamu perlu siapkan lilin sumbu terus kamu perlu siapkan panci dan air jangan lupa nih ya talenan dan juga pisaunya jangan sampai kelupaan nih Sogun baru dah kita masuk ke step by stepnya yang pertama nih kamu perlu dulu potong kecil-kecil membentuk dadu nih ya atau kotak dari si kulit jeruk tadi dan kalau udah kamu selesai potong baru deh kamu rebus si kulit jeruk itu menggunakan air yang pastinya ya di atas kompor nih dengan api yang kecil aja Sogun sampai si kulit jeruk itu mengeluarkan aroma segar nih Sogun dan kalau udah gitu ya dinginkan dulu si kulit jeruk atau air dari rebusan kulit jeruknya baru deh kamu kamu lelehkan si lilin dan gak kelupaan juga nih ya kalau misalkan lilinnya sudah leleh kamu ambil lagi nih gelas ataupun mangkuk kecil yang akan kamu gunakan sebagai wadah daripada lilin Sogun sebelum lilin cairnya masuk pastiin dulu ya sumbunya udah masuk duluan baru deh kamu masukin lelehan daripada si lilin tersebut Sogun loh lalu si air jeruknya gimana nih ya waduh nih ya kayaknya agak salah step nih Sogun jadi nih ya kamu perlu campurin antara air jeruk yang tadi kamu udah rebus sama si lelehan lilinnya Sogun jadi pelan-pelan aja ya atau dikit-dikit aja supaya gak terlalu cair banget nih yang kamu buat nantinya nah kalau misalkan nih Sogun antara lilin lilin yang cair dan juga air rebusan kulit jeruk udah kamu jadikan satu dengan catatan gak sampai cair banget ya mungkin perbandingannya kalau kamu menggunakan sendok makan kamu bisa nyendok dari air itu air kulit jeruk ya mungkin 3-5 udah cukup nih Sogun dan kalau kamu pengen tambah wangi lagi kamu bisa menambahkan beberapa minyak mungkin yang paling nyambung sih minyak kelapa nih Sogun kalaupun gak punya kamu bisa nambahin minyak zaitun ya tapi kalau kamu tambahin minyak vanila gitu ya atau esensial yang vanila takutnya nih aromanya itu akan ketimpung gitu loh jadi gak dapet aroma yang pas akhirnya ya jadi mungkin kamu bisa menggunakan minyak zaitun nih Sogun nah kalau misalkan nih tiga tadi gitu ya lelehan lilin terus juga dari air rebusan kulit jeruk sama minyak yang kamu tambahin itu udah jadi satu kamu mix baru tinggal kamu masukin ke dalam mangkuk yang di dalamnya itu udah ada sumbu ya dan lagi nih kamu perlu tunggu mungkin sekitaran berapa menit nih ya kamu perlu tunggu sekitaran 1-2 jam mungkin ya intinya sampai si lilin itu benar-benar mengeras nih Sogun dan kalau ya ya sih mau tambahin lagi gitu ya tadi sebelum nih kamu masukin kamu mungkin bisa tata dulu beberapa potongan dari kulit jeruk yang sisa supaya ya makin cantik lagi lah atau mungkin ditaruh di atas ya pas udah padat si lilin juga gak masalah nih Sogun ini ya ya opsional aja ya supaya visualnya makin cantik lagi makin menggoda lagi kamu liat dan kalau misalkan udah nih Sogun ternyata lilin yang kamu buat udah berhasil dan udah padat pastinya malam hari kamu udah bisa untuk hidupkan ya menemani waktu kamu baca buku atau mungkin kamu pengen santai-santai aja dan masih banyak lagi nih Sogun yang lainnya yang bakal liaya sharing ke kamu seputaran DIY pengharum ruangan mungkin nanti kita akan beberapa kali DIY untuk di dapur gitu ya jangan kemana-mana aja dulu deh tetap stay tune ya di 104,6 FM dan juga radioguntur.com tentunya karena sebentar lagi kita akan nge-DIY lagi pengharum ruangan lainnya so stay tune terus ya radio guntur 104,6 FM hai Sogun balik lagi masih di 104,6 FM radio guntur Bali pasti guntur pasti untuk Indonesia dan masih juga ada di acaranya simple DIY do it yourself kali ini kita nge-DIY tentang pengharum ruangan nih Sogun wow udah banyak juga ya yang kita persiapkan untuk DIY nih Sogun mungkin kamu bisa pilih-pilih nih yang mana aja ya atau mungkin nih dari Sogun ada yang agak ketinggalan waduh DIY pengharum ruangan yang apa aja nih ya tadi kita juga udah nge-DIY gitu ya dengan lilin yang dicampur sama bubuk kopi atau lilin aromaterapi baunya kopi terus lilin aromaterapi dari kulit jeruk kulit jeruk yang digunakan sebagai sprayer untuk pengharum ruangan kalau kamu suka banget sama daun pandan nih Sogun mungkin karena wangi kamu suka dan pengen kamu jadikan juga itu bisa ya dan yang sekarang nih Sogun yang ya pengen sharing ke kamu nih ya adalah pengharum ruangan yang berbahan dari minyak vanila nih Sogun karena ternyata banyak banget gitu ya yang suka dengan aroma vanila terlebih lagi nih para ciwi-ciwi nah aroma vanila nih Sogun gak cuman bisa kamu gunakan sebagai parfum tapi juga bisa untuk pengharum ruangan di semua rumah kamu gitu ya banyak banget berarti punya rumah nih di semua ruangan yang ada di rumah kamu nih Sogun mungkin di kamar atau mungkin di toilet kamu pengen mencium aroma vanila juga bisa caranya gimana nih ya sebelum ke cara mending alat dan bahan dulu nih ya alat dan bahan yang perlu kamu siapkan sebenarnya gampang banget Sogun yang pastinya minyak vanila terus juga kamu perlu persiapkan kapas nah ada 2 mangkuk nih Sogun mangkuk yang pertama itu mangkuk yang polos atau kosong terus mangkuk yang kedua ini berisi air nih Sogun dan langkah pertama ini Sogun kamu perlu dulu basahi kapas di mangkuk yang pertama yang isi air ya basahi dulu mungkin kamu bisa tambahkan 2-3 tetes minyak vanila Sogun nah kalau misalkan udah nih ya si kapas itu sudah basah dan juga sudah sedikit mengeluarkan aroma baru deh kamu agak peras tapi jangan keras-keras banget ya perasnya karena kita perlunya tekstur yang lumayan agak masih sedikit basah nih Sogun kalau udah nih kamu peras kamu tinggal bentuk menjadi bola-bola waduh kenapa sih harus dibentuk bola-bola nih ya ya supaya lebih cantik dan rapi aja nih Sogun kamu mungkin bisa merendam sekitaran 7-8 kapas atau mungkin ya kamu pengen yang simple 5 aja cukup ya kalau udah dan bentuk nih sampai membentuk bola kalau udah semua kapas yang kamu basahin tadi sudah kamu bentuk menjadi bola nih Sogun tinggal kamu susun di mangkuk yang lagi satu di mangkuk yang kosong tadi ya dan kalau udah tersusun secara rapi nih kamu tata baru deh kamu tinggal tuangin atau tetesin beberapa aroma vanila yang kamu punya nih Sogun sebenarnya kalau kamu nih pengen ada tambahan warna Sogun ya bisa kamu pada saat merendam si kapas itu kamu tambahin beberapa tetes pewarna dan ya supaya lebih menarik lagi mungkin tapi kalau kamu lebih suka yang bersih juga gak apa-apa ya yang warna putih asalkan mengeluarkan aroma vanilanya jadi mungkin kamu perlu persiapkan banyak-banyak minyak vanila nih Sogun dan tenang aja nih Sogun ya karena aroma dari si vanila ini diperkirakan nih dari artikel yang gak ya baca itu bertahan bisa sampai 3-5 harian lumayan loh ya untuk kamu ya menghirup aroma vanila selama 5 hari kalaupun nih Sogun kamu gak pengen ganti-ganti dengan minyak yang lain bisa gak nih ya bisa ya kamu bisa menggunakan minyak lavender atau yang lebih kalem lagi nih aromanya so itu dia nih Sogun ya pengharum ruangan dari minyak tadi kita ngebahasnya minyak vanila dan masih banyak lagi nih yang lainnya pengharum ruangan yang bisa kita DIY bareng-bareng jangan kemana-mana dulu nih Sogun ya tetap stay tune di 104,6 FM dan radiogunter.com kita dengerin dulu satu lagu dan seperti biasa nih ya enjoy your music hai guys kamu masih dengerin radio Guntur 104,6 FM so stay tune terus ya hai Sogun balik lagi di Simple DIY do it yourself bareng-bareng kali ini dan kita akan nge-DIY lagi nih pengharum ruangan nih Sogun kalau tadi mungkin ya bahan dasarnya cuma satu nih mungkin ada dari kopi dari kule jeruk gitu ya atau dari daun pandan nah kalau yang sekarang nih Sogun kita akan membuat pengharum ruangan yang ini tuh dari tiga bahan tapi aromanya juga nggak kalah nih Sogun kalau yang sekarang nih ya pengharum ruangan yang alami kamu bisa menggunakan tiga bahan sekaligus nih Sogun yang pertama kamu bisa siapkan lagi jeruk nih ya jeruk ini kayaknya emang wanginya tuh banyak orang yang suka ya selain jeruk kamu perlu mempersiapkan yang namanya kayu manis terus cengkeh nah untuk alatnya nih Sogun kamu perlu mempersiapkan toples talenan pisau dan juga air nih yang pertama nih kamu iris sebenarnya sih cuman si jeruknya ya dan disini jeruknya itu jangan dibuang nih dagingnya Sogun jadi bener-bener jeruk utuh itu diiris setipis-tipisnya ya tapi jangan tipis-tipis banget ya sedang-sedang aja dan kalau udah nih Sogun udah selesai kamu mengiris si jeruk tinggal kamu susun ke dalam toples kamu mungkin bisa kreasikan ya kamu pengen yang estetik atau yang tersusun rapi nih karena disana kan harus juga kita masukin kayu manis dan juga cengkehnya mungkin kamu bisa masukin dulu si jeruknya baru kayu manis ditutup lagi menggunakan jeruk baru cengkeh itu bisa kamu ulang polanya nih ya dan kalau udah nih Sogun tiga bahan yang tadi udah tersusun sampai toples kamu itu penuh kamu tinggal tambahin air aja nih Sogun dan disini kamu gak diharuskan ya untuk menambahkan minyak esensial atau kamu pengen tambahin minyak zaitun itu gak harus ya karena dari tiga bahan ini tadi jeruk, kayu manis dan juga cengkeh itu masing-masing sudah mengeluarkan aromanya nih Sogun dan kamu tinggal tutup nih toplesnya ya selama dua sampai tiga hari dulu atau kamu bisa langsung lobangi nih jadi kalau misalkan dua sampai tiga hari aromanya itu sudah bakal keluar nih Sogun hai guys kamu masih dengerin Radio Guntur 104,6 FM so stay tune terus ya yeay Sogun balik lagi masih di 104,6 FM Radio Guntur Bali pasti Guntur pasti untuk Indonesia dan kali ini kita di Simple DIY udah ngobrolin banyak banget gitu ya DIY yang bisa kita lakukan untuk pengharum ruangan nih Sogun dari bahan alami nih ya walaupun tadi juga ada yaya selipin karena banyak banget nih ternyata pecinta aroma vanila gitu ya minyak vanila itu bisa kamu gunakan untuk menjadi aroma pengharum ruangan nih Sogun dan cara buatnya juga gampang banget tapi gak cuma aroma vanila nih Sogun ya yang kita DIY kali ini tuh ada aroma jeruk aroma kopi daun pandan yang kalem nih Sogun itu kamu bisa DIY menjadi pengharum ruangan terus juga visualnya cantik lah pastinya ya karena ditambahin sama bunga kamu aja tentunya dari semua DIY pengharum ruangan nih yang kita obrolin kali ini Sogun ya ternyata yang paling banyak disukai selain aroma vanila adalah aroma jeruk nih mungkin karena aromanya kalem tapi khas banget gitu ya ternyata juga nih aroma dari kulit jeruk atau jeruk langsung gitu ya itu juga bisa mengusir beberapa serangga nih katanya Sogun waduh ini lumayan juga gitu ya kamu dapatnya all in one awalnya nih mungkin kamu ngebuat pengharum ruangan dari kulit jeruk ya karena kamu memang suka aromanya tapi itu bisa membantu nih untuk mengusir serangga yang jahil ke ruangan kamu Sogun kalaupun nih kamu tadi gitu ya masih nyantol banget kayaknya kombinasi antara lemon, rosemary, dan vanilla waduh itu juga patut banget kamu coba tapi kalau kamu pengen mendapatkan aroma yang woody gitu ya kamu bisa menggunakan jeruk terus juga kayu manis dan juga cengkeh nih banyak banget nih ternyata nih Sogun ya dan untuk kali ini simple DIY udah selesai nih menemani kamu dan akhir kata nih Yaya mau bilang makasih banyak udah ngobrol bareng Yaya kali ini mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dan semoga dari DIY yang kita obrolin bisa kamu perhatikan ya di rumah akhir kata nih Sogun Yaya mau pamit dan bye-bye Radio Guntur 104,6 FM 104,6 FM Radio Guntur Bali Pasti Guntur Pasti untuk Indonesia Hai Sogun Kali ini kita bakalan puterin lagu-lagu dari semua musisi band ini dari Bali sampai jam 6 sore atau kalau kamu punya band atau juga single yang mau diputar di Wareng Kustik Indie Movement kamu bisa DM Instagramnya Wareng Kustik atau radio underscore Guntur underscore Bali So jangan kemana-mana stay tune ya dengerin Wareng Kustik Indie Movement Saya Koks Saya Gusen Saya Febri Saya Darmo Kami dari Painful by Kisses Jangan lupa request dan dengerin terus lagu Painful by Kuman Radio Guntur Singaraja 104,6 FM So guys Support your local scene Radio Guntur 104,6 FM